Intro Siapa yang tidak mengenal sosok pemimpin perempuan dan orang nomor satu di jatim ini? Hoviva Indar Parawansa menjadi gubernur jatim perempuan pertama. Seperti apa sosoknya dan mengapa KPK sampai menggeledah ruangannya simak ulasan selengkapnya? Hoviva Tegista atau yang lebih dikenal dengan nama Hoviva Indar Parawansa Wanita kelahiran Surabaya tanggal 19 Mei tahun 1965. Masa kecilnya dilewati dengan menempuh pendidikan di Surabaya hingga duduk di bangku kuliah pun Surabaya masih menjadi kota Hoviva bertumbuh dan berproses. Menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah menengah pertama atau SMP di tahun 1981 wanita yang dinikahi Haji Indar Parawansa ini berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di tahun 1984. Rupanya wanita yang punya nama lahir Hoviva Tegista ini doyan sekali belajar sampai-sampai menempuh pendidikan strata satunya di dua universitas berbeda sekaligus. Universitas Airlangga dan Sekolah Tinggi Ilmu Da'wah menjadi pilihannya. Selain itu dirinya juga melanjutkan ke strata 2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan berhasil meraih gelar magisternya di tahun 1997. Menjadi lulusan kampus terbaik tentu juga sejalan dengan karir yang dilakoni Hoviva. Karir politiknya dimulai bahkan saat dirinya masih berusia 27 tahun menjadi salah satu anggota DPRRI fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di tahun 1992 hingga akhirnya masa jabatan Presiden Soeharto di tahun 1998 Hoviva masih menjadi anggota fraksi P3. Namun peta politik saat itu mengalami perubahan pasca lengsernya rezim Orde Baru. Hoviva lalu memilih jalan lain dengan hijrah ke Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Politikus yang sempat punya cita-cita jadi pembalap ini akhirnya terpilih sebagai pimpinan Komisi 8 DPRRI mewakili PKB. Setelah kedua jabatannya selesai dilaksanakan Hoviva menjadi anggota Komisi 2 DPRRI. Hanya butuh waktu 2 tahun Hoviva kembali terpilih sebagai wakil ketua DPRRI di tahun 1999. Setelah itu alumni Visip UI ini terpilih menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan kelima di masa jabatan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Masih di tahun yang sama dirinya juga didapuk jadi sekretaris fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan masih di tahun yang sama juga Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional hingga tahun 2001. Tiga tahun kemudian Hoviva akhirnya menjabat sebagai ketua Komisi 7 DPRRI sekaligus jadi ketua fraksi Kebangkitan Bangsa hingga tahun 2006. Setelah jabatannya selesai Hoviva menjadi anggota Komisi 7 DPRRI setelah itu Hoviva juga aktif mengikuti organisasi dirinya bahkan terpilih sebagai ketua umum muslimatnu. Bukan main dirinya bahkan terpilih menjabat sampai 4 periode. Namanya semakin terkenal sejak diangkat menjadi Menteri Sosial Kabinet Kerja Presiden Jokowi di tahun 2014. Selama 4 tahun Hoviva mengabdikan diri sebagai Menteri Sosial. Di tahun 2018 Hoviva resmi mengundurkan diri dari jabatannya dan mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur. Sebenarnya bukan hanya kala itu Hoviva mencoba peruntungan yang mengikuti Pilgub. Di tahun 2008 pun ia sempat mencalonkan diri namun gagal. Lalu di tahun 2013 Dewi Fortuna kembali belum memihak padanya. Barulah di tahun 2018 Hoviva terpilih sebagai orang nomor satu di Jawa Timur bersama wakilnya Emil Elestianto Dardak. Di balik perjalanan karirnya tersimpan satu hal yang menarik yang begitu melekat bagi Hoviva dan juga bangsa Indonesia. Saat itu dirinya menggemparkan kancah politik Indonesia dari pidatonya yang kritis dan menohok saat mengikuti sidang umum MPR di tahun 1998. Pidato tersebut menjadi pidato kritis pertama terhadap pemerintah Orde Baru. Aksinya tersebut berhasil membuat hampir seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR terperanjat dengan narasinya. Dalam pidatonya tersebut, Hoviva membuka kecurangan kekurangan hingga kritik terhadap pemilu 1997. Selain karir yang mentereng Hoviva juga mendapat banyak penghargaan bahkan jauh sebelum memulai karirnya di politik. Di bangku perkuliahan pun dirinya menjadi alumni terbaik dari Universitas Airlangga. Penghargaan tersebut tak hanya didapatkan Hoviva begitu saja namun rekam jejaknya sebagai mahasiswa dengan prestasi yang diperoleh tak hanya nasional tapi hingga taraf internasional. Sejumlah penghargaan juga disabat Hoviva selama menjabat sebagai gubernur Jawa Timur. Di tahun 2019 silam dirinya meraih penghargaan sebagai gubernur terbaik pada acara Kamar Dagang dan Industri atau Kandin. Hoviva juga meraih dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan pertama diraih dalam kategori Pemprov Jatim sebagai pembina ormas terbaik. Sedangkan penghargaan kedua diterima Hoviva selaku Ketua Umum P2 Muslimatnu untuk kategori penghargaan khusus bakti sepanjang masa atau Long Life Achievement untuk Muslimatnu. Masih di tahun yang sama Hoviva juga meraih penghargaan sebagai pemimpin perubahan dari Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Publik. Di masa pandemi Covid-19 Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Penghargaan tersebut diberikan untuk kegiatan Nuzulul Quran 1441 Hijriah secara daring pertama di dunia juga Hot Milk Quran Kubro secara daring terbanyak di dunia. Penghargaan lain yang didapatkan Hoviva adalah PWI Special Award karena kedekatan Hoviva dengan insan media yang diberikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Jatim. Selain berbagai penghargaan tersebut baru saja Hoviva juga menyabat penghargaan dari Ikatan Guru Indonesia atau IGI karena kerja kerasnya memajukan pendidikan di Jawa Timur. Lama bergelut di dunia politik membuat sosok Hoviva Indar Parawansa punya harta kekayaan yang terbilang fantastis. Meski tidak semudah yang dibayangkan namun berkat kerja kerasnya selama ini membuat Hoviva masuk dalam jajaran gubernur paling kaya se-Indonesia. Dari laporan LHKPN periode Maret tahun 2022 saja, Hoviva melaporkan harta kekayaannya mencapai 24,79 miliar rupiah. Kalau melihat dari laporan tersebut harta kekayaan Hoviva sebagian besar terdiri dari tanah dan juga bangunan. Bahkan jumlah keseluruhan harta dan bangunan miliknya mencapai 17,93 miliar. Memiliki 35 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai kota mulai dari Makassar, Palu, Donggala, Sigi, Gowa, Jakarta Selatan, Sidoarjo, Surabaya, Takalar, dan Purwakarta. Yang sebagian besarnya adalah hasil kerja kerasnya bersama suami dan sebagian kecil dari warisan orang tuanya. Tapi kalau melihat dari koleksi kendaraan yang dipilih Hoviva sangat berbanding terbalik dengan aset tanah dan bangunan yang dimilikinya. Hoviva hanya punya dua unit mobil yang satunya Toyota Kijang Innova yang sangat sederhana dan satunya lagi adalah Toyota Alphard yang menjadi pilihan orang-orang kelas atas seperti Hoviva. Taksiran harga kedua kendaraan Hoviva ini nilainya mencapai 835 juta rupiah. Catatan LHKPN juga menyebutkan Hoviva memiliki harta bergerak lainnya senilai 62 juta rupiah dan di luar itu Hoviva juga masih punya kas atau setara khas senilai 5,42 miliar rupiah. Sebagai seorang yang punya harta kekayaan melimpah dan mungkin akan terus bertambah karena jabatannya belum selesai bisa saja Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaruh curiga kepada pimpinan Provinsi Jawa Timur tersebut. Sebagai orang yang bertanggung jawab Hoviva pasrah saja saat KPK menggeledah ruang kerjanya di gedung gubernur jatim. Tapi tak hanya ruangannya saja mulai dari ruang sekda hingga ruang gubernur dan wakil gubernur taluput dari penggeledahan KPK. Hasilnya satu buah flash disk diamankan KPK dan Hoviva berkomitmen akan memberikan data jika KPK meminta kasus swap pengelolaan dana hibah di Provinsi Jatim yang menjerat wakil ketua DPRD Sahat Tua Pesiman Juntak dan tiga orang lainnya itu turut menyeret nama Hoviva dan wakilnya Emil Dardak. Bagaimana tidak dana hibah itu bersentuhan langsung dengan pemerintah Provinsi? Tapi jangan kaget kalau melihat sepak terjangnya sih mungkin Hoviva akan sudah sangat handal membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.